Caroline Mathilda merupakan salah satu sosok yang terkenal dalam sejarah Denmark. Sayangnya ia terkenal karena kiprahnya yang buruk dan skandalnya yang luar biasa parah karena mencoba mengkhianati Raja Christian VII yang sakit mental. Dikatakan sepanjang pernikahannya dengan Raja Christian, ia tidak merasakan kebahagiaan karena sang suami sakit mental, kemar berselingkuh, dan punya kebiasaan aneh dalam berhubungan. Sebagai Ratu Denmark, perselingkuhan Caroline Mathilda dan seorang dokter pribadi suaminya merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah Denmark. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Caroline Mathilda adalah anak kesembilan dan paling bungsu dari Frederick, seorang pangeran Wales, dan putri Augusta dari Seksegota. Caroline lahir di Leicester House di London pada tanggal 11 Juli 1751. Ayah Caroline, pangeran Wales meninggal mendadak karena pecahnya abses di paru-paru sekitar tiga bulan sebelum kelahirannya. Caroline Mathilda dibesarkan oleh ibunya di Keu dan Leicester House, jauh dari istana Inggris. Di sini ia menikmati kehidupan yang bebas. Ia pandai berkuda dan ia tumbuh menjadi seorang wanita muda yang menarik yang bisa berbicara bahasa Italia, Perancis, dan Jerman, dan dikatakan sebagai penyanyi handal dengan suara yang indah. Menjelang dewasa, sebuah pernikahan diatur untuk Caroline Mathilda dengan sepupu pertamanya, Raja Christian VII dari Denmark, putra Frederick V dari Denmark, dan putri Luisa dari Inggris Raya dan Hanover, yang merupakan putri Raja George II. Pasangan kerajaan ini menikah dengan perwakilan pada bulan Oktober 1766 di St. James. Setelah itu, Caroline dikirim ke Denmark, di mana mereka kemudian menikah secara pribadi pada tanggal 8 November 1766 di Istana Christian Borg di Copenhagen. Pada saat itu, Caroline berusia 15 tahun dan Christian VII berusia 17 tahun, di mana dia telah menjadi Raja Denmark selama 6 bulan. Raja Christian VII didiagnosis tidak stabil secara mental. Ia telah menunjukkan gejala aneh bahkan sejak saat ia masih anak-anak. Ia merasa tidak aman dan merasa tidak mampu. Kadang-kadang ia berubah menjadi panik dan pendidikannya benar-benar terabaikan. Pengurus pribadinya, Detlef Ravendlow, adalah pria keras yang meneror bocah itu dengan pukulan keras. Biasanya setelah pemukulan, Christian akan berbaring di lantai dengan mulut berbusa. Caroline yang baru saja pindah ke Istana Denmark merasa kesepian. Sedangkan janda Ratu Julianne Murray tidak melakukan apapun untuk membantu gadis muda yang kesepian itu, dan malah melarang para wanita lain di Istana untuk bersikap ramah secara terbuka kepadanya. Kepribadian Caroline Matilda yang lincah dan bebas tidak terlalu populer di Istana Denmark yang ketat. Karena tidak mempunyai teman, ia menjadi dekat dengan pelayan pribadinya Louis von Blesen yang menganggap teman-teman raja tidak bermola dan bertindak untuk menjauhkan Caroline dari suaminya. Meskipun raja dikatakan tidak menyukainya dan dikabarkan menyukai sesama pria, pernikahan tersebut menghasilkan seorang putra, putra mahkota Frederick, yang nantinya menjadi Frederick VI, raja masa depan Denmark. Raja Christian bukan hanya dikabarkan menyukai sesama pria, tetapi ia juga doyan berselingkuh. Dikatakan saat Caroline hamil, Christian dikabarkan tergila-gila dengan seorang wanita penghibur bernama Anna Catherine Benthagen karena kemampuannya untuk memuaskan keanehannya. Dorongan tidak terkendali raja untuk memuaskan dirinya sendiri menjadi subjek populer di dalam istana, hingga beredar gosip tentang raja selama pesta kerajaan di Christianburg, di mana ia memasuki ruangan dengan celana di sekitar pergelangan kakinya. Menjadi penghinaan publik terhadap istrinya saat raja membawa selingkuhannya ke teater kerajaan, sementara sang ratu sedang hamil duduk di rumah. Setelah kelahiran putra mereka, raja Christian masih tetap suka berselingkuh. Caroline yang tidak bahagia merasa dia abaikan dan ditolak oleh suaminya. Ditambah lagi, Louis von Pleasant, pelayan pribadi Ratu Caroline, diasingkan dari istana pada tahun 1768, sehingga Caroline kehilangan orang kepercayaan terdekatnya, membuatnya merasa lebih terisolasi dan kesepian di Istana Denmark. Pada bulan Mei 1768, raja Christian VII memulai perjalanan panjang ke Eropa. Ketika ia pergi, Caroline menarik perhatian publik ketika ia berjalan-jalan di Copenhagen, yang dianggap memalukan pada saat itu, karena wanita kerajaan dan bangsawan Denmark biasanya hanya berpergian dengan kereta di kota. Kemudian Caroline menghabiskan musim panas di Castile Fredericksburg dengan bayinya sebelum kembali ke Copenhagen pada musim gugur. Raja kembali ke Copenhagen pada tanggal 12 Januari 1769, ditemani oleh Johann Friedrich Strense dari Jerman, seorang dokter kerajaan yang baru. Raja Christian bertemu Strense di Eltona saat tur Eropa. Saat itu, Strense bisa menangani dan menendangkan kekambuhan penyakit mentalnya, dan Raja Christian menjadi percaya kepadanya. Sedangkan Ratu Caroline awalnya tidak menyukai dokter baru tersebut. Tetapi ketika wabah cacar mengancam Copenhagen, Strense berhasil memvaksinasi putranya, Pangeran Frederick, terhadap penyakit tersebut. Dan Ratu Caroline kemudian mulai bersikap hangat kepadanya. Sebagai tanda terima kasih, Caroline menunjuk Strense sebagai sekretarisnya. Dokter Strense yang saat itu berusia 30 tahun adalah seorang pria tinggi dan tampan yang memiliki efek menendangkan pada Raja. Ia juga pandai mencampur obat untuk mengatasi kebiasaan mabuk sang Raja, serta berhasil membujuknya untuk tertarik pada dokumen-dokumen kerajaan. Strense mengancurkan banyak udara segar, olahraga, dan mengurangi minuman alkohol yang mulai memiliki efek menguntungkan pada Raja Christian. Ia juga berusaha untuk mendorong Raja untuk meningkatkan hubungannya dengan istrinya yang diabaikan. Kemudian Raja Christian berusaha menurutinya dengan menyelenggarakan tiga hari pesta ulang tahun untuk Caroline pada tanggal 22 Juli 1769. Setelah itu, Strense menjadi semakin dekat dan dipercaya. Ia diberikan kamar tidurnya di istana. Dikatakan Strense dan Ratu Caroline bisa berjam-jam berbicara tentang politik, filsafat, bahkan cinta. Dan pada musim semi 1770, ia menjadi kekasih Ratu Caroline. Pada tahun 1770 pula, kesehatan mental Raja yang tidak pernah stabil mulai semakin memburuk. Ia menunjukkan gejala paranoia, halusinasi, menyakiti diri sendiri hingga berusaha mengakhiri hidup sendiri. Ia sering ditemukan di pagi hari, duduk di sudut kamarnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kadang-kadang, ia akan membenturkan kepalanya ke dinding sampai darah mengalir. Sesekali, ia menyerang rombongannya dengan kasar atau tertawa dengan liar. Di lain pihak, Ratu Caroline yang sebagian besar diabaikan sampai saat itu, mengumpulkan pengikut dan dukungan kepada Ratu mulai terbentuk. Ia mendapatkan kepercayaan diri baru dan menunjukkan dirinya di depan umum di atas kuda dengan berpakaian seperti seorang pria dan didukung oleh kekasihnya Struense yang memerintah di belakang Raja. Pada tanggal 15 September 1770, Raja memberhentikan Bernstorff, Menteri Luar Negeri Denmark. Dan dua hari kemudian, Struense diangkat sebagai penasihat rahasia. Selama tahun itu, Raja tenggelam dalam kondisi mati suri. Denmark diperintah oleh Ratu dan dokter asal Jerman. Keduanya kemudian mengubah pemerintahan dengan sangat signifikan. Struense memastikan tidak lagi memerlukan tanda tangan Raja untuk mengesahkan undang-undang dan menjadi diktator di negara itu. Ia memegang kekuasaan mutlak selama 10 bulan, antara 20 Maret 1771 hingga 16 Januari 1772. Hubungan Struense dengan Ratu Caroline menyinggung negara-negara yang telah lama menghormati istana kerajaan Oldenburg. Sementara perilakunya di depan umum membuat martabat kerajaan menjadi hina. Kebiasaan Ratu tampil di depan umum dengan berpakaian seperti laki-laki memang terlihat mengejutkan. Sementara itu, perselingkuhan mereka menimbulkan ketidakpuasan para pendeta dan bangsawan Denmark yang kemudian menyampaikan keluhan mereka kepada ibu tiri Raja Kristian, Janda Ratu Juliana. Mereka berharap Janda Ratu Juliana berhasil menyingkirkan Caroline Matilda dan akan memerintah sebagai wali sampai pangeran muda Frederick dewasa. Pada tanggal 17 Juni 1771, Ratu Caroline mengambil tempat tinggal musim panas di istana Hirschholm di sebuah pulau tidak jauh dari Copenhagen, di mana ia tinggal bersama anaknya dan kekasihnya Struense. Pada tanggal 7 Juli 1771, Caroline Matilda melahirkan anak keduanya, putri Louise Auguste, yang ayahnya hampir pasti adalah Struense. Meskipun secara resmi diterima sebagai putri Denmark, tidak ada yang tertipu dengan identitas sebenarnya dari ayah putri baru dan anak itu diam-diam disebut sebagai La Petite Struense. Para musuh ratu sekarang memegang cukup bukti perselingkuhannya untuk menyerang. Setelah acara pesta topeng di teater kerajaan di Kastil Christianborg, pada tanggal 17 Januari 1772, pukul 4 pagi, Raja Christian terbangun karena melihat wajah-wajah yang diterangi cahaya lilin di sekitar tempat tidurnya. Mereka memberitahu bahwa Struense dan Caroline sedang merencanakan untuk menghabisinya. Sedikit yang ia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana ibu tirinya. Raja yang ketakutan segera menandatangani dokumen untuk mengizinkan penangkapan dua orang yang diduka komplotan tersebut. Ratu Caroline dibangunkan dengan menggedor pintunya dan saat ia sadar bahwa sudah terlambat untuk menyelamatkan diri, teriakan paniknya bergema di seluruh lorong Christianborg. Ratu Caroline dibawa ke Kastil Kornborg. Dia diizinkan untuk membawa putrinya bersamanya. Tetapi putra mahkota Frederick yang berusia 4 tahun tetap tinggal bersama ayahnya. Ratu Caroline tidak diberikan penasehat dan awalnya menyangkal hubungannya dengan Struense. Sementara Struense mengalami penyiksaan. Ia akhirnya mengaku sebagai kekasih Ratu setelah diberitahu bahwa Caroline telah ditangkap dan mengaku. Sedangkan sang Ratu sendiri dikatakan telah dimanipulasi untuk mengakui hubungan itu. Ia menandatangani sebuah pengakuan dengan harapan bahwa hidup Struense dapat diselamatkan. Pernikahan Caroline Matilda dan Christian VII dinyatakan kandas karena perceraian pada April 1772. Setelah perceraian, Johan Frederick Struense dan partnernya, Count Enavold Brand, dieksekusi pada tanggal 28 April 1772. Sementara Caroline Matilda dipenjarakan di Elsinore. Raja George III, kakak dari Ratu Caroline, mengirim seorang diplomat Inggris, Sir Robert Murray Keith, untuk merundingkan pembebasan saudara perempuannya dari penjara. Pada tanggal 28 Mei 1772, Caroline dideportasi dengan kapal frigat Inggris. Raja George III kecewa dengan perilakunya, tidak menerimanya di istana Inggris karena ia berpendapat bahwa tindakan saudara perempuannya itu telah mempercepat kematian ibu mereka baru-baru ini. Kemudian ia mengirim Caroline ke Chile, di mana ia tinggal di Kastil Chile di Hanover. Di Chile, ia bertemu kembali dengan teman dan pelayannya, Louis von Pleasant, dan menjadi terkenal karena amalnya terhadap anak-anak miskin dan nyatim piatu. Pada tahun 1774, ia masuk ke dalam suatu rencana untuk diangkat kembali sebagai wali putranya. Ia menulis kepada kakak laki-lakinya, Raja George III, untuk meminta dukungannya. Namun sayang, ia tidak pernah melihat anak-anaknya lagi. Caroline Matilda meninggal karena demam berdarah di Chile pada usia 23 tahun pada tanggal 10 Mei 1775. Ia dimakamkan di Stetcarts, St. Marion di Chile. Sekian kisah dari Ratu Caroline Matilda. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.